Siswa kelas 7A. Oke, mana nih yang lain? Sambil menunggu siswa yang lain, setelah dibuka LMS terlebih dahulu. Dan kalian juga boleh mengakses LMS-nya. Karena ada yang harus kalian download nantinya di LMS tersebut. Bentar ya, saya buka LMS-nya. Baik. Berapa siswa ya? Sekarang ada 17 ya. Oke, ada 17 siswa. Oke. Silahkan yang belum mengaktifkan kamera bisa mengaktifkan kamera dulu. Saya akan melakukan absensi seperti biasa. Maaf, suara Mr. Andi bisa terdengar dengan jelas ya. Mohon konfirmasi ya. Bisa, Mr. Andi. Soalnya saya tidak mengeluarkan tenaga saat saya berbicara. Jadi saya takutnya suara saya tidak didengar dengan jelas. Oke. Saya akan absen, mohon konfirmasi kehadiran ya anak-anak ya. Yang hadir pada hari ini sebelum kita melakukan praktek. Absen 1, Ayu, Amira, Neima. Apakah hadir? Hadir, Mr. Hadir ya. Oke. Absen 2, Clara, Anastasia. Hadir, Mr. Oke. Absen 3, Michelle. Michelle Haryanto. Hadir, Mr. Oke. Absen 4, Levi. Hadir, Mr. Oke. Absen 5, Gabriel Nathaniel. Hadir, Mr. Oke. Absen 6, Dewa Kadek Tobias. Hadir, Mr. Oke, Toby. Absen berikutnya, Benjamin Kendrick. Hadir, Mr. Oke. Absen berikutnya, Hana Putri. Hadir, Mr. Oke, berikutnya, Alicia. Oke, Alicia. Absen berikutnya, Divania. Hadir, ya, Divaya. Oke, berikutnya, Jacob Wilson. Hadir, Mr. Oke, Wilson. Oke, berikutnya, Jemima. Hadir, Mr. Oke, berikutnya, Jennifer. Oh, Jennifer masih izin. Hadir, Mr. Oh, sudah kembali. Oke. Berikutnya, Jevo. Jevo nampaknya. Belum. Ini ada. Halo, Jevo. Halo, Mr. Oke, hadir, ya. Hadir, Mr. Berikutnya, Stefan. Stefan, apakah ada? Sebentar, saya cek, ya. Stefan nampaknya belum tergabung. Cornelia Rana Temira. Temira hadir, ya. Oke, berikutnya, Clarence. Hadir, Mr. Oke, Clarence. Berikutnya, Putu Ayumeta. Hadir, Mr. Oke, berarti yang tidak hadir atau yang belum hadir hanya Stefan, ya. Oh, mohon bantuannya. Salah satu siswa di kelas ini yang mungkin biasa komunikasi dengan Stefan. Chat mungkin melalui WA. Bisa tolong dibantu. Ditanyakan Stefan. Terus, karena hari ini kita akan ada praktek, ya. Praktek kebugaran jasmani. Jadi, saya berharap semua siswa bisa mengikutinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak. Saya mohon kesediaan Temira bisa pimpin kita dalam doa. Silahkan, Temira. Apakah bisa audionya, Temira? Dicoba dulu. Oke, sudah, sudah bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baik. Sekarang kami ingin belajar olahraga berkati kami supaya bisa mengerti dan bisa melakukan praktek dan juga dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Temira sudah memimpin kita dalam doa. Halo, Stefan. Selamat pagi, Stefan. Nampaknya, Stefan. Mana dia, Stefan? Halo, Stefan. Bisa mendengar suara Mr. Andi? Ya, Mr. Oke, bisa ya. Saya tadi Mr. Andi absen, Stefan belum ada. Sekarang sudah. Tadi saya ke-diskonek, Mr. Oke, baik. Nah, tidak apa-apa. Sekarang sudah hadir, jadi bisa mendengar informasi ya. Oke, baik. Semua siswa, saya minta untuk buka LMS terlebih dahulu. Kelas 7A. Setelah membuka LMS, silakan... Eh, sebentar. Sebentar, sebentar. Ya, setelah buka LMS, kalian download terlebih dahulu file yang ada di tes praktek kebukaran JustMoney. Ya, di sana ada... Kalian satu saja downloadnya, yang Word saja kali. Ya, kalian boleh pilih lah yang Word atau yang PDF. Silakan. Silakan di-download terlebih dahulu. Tesnya. Formulir untuk pengisian data hasil tes nanti. Oke, sebentar. Saya mengaktifkan ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati ya sudah ya semuanya sudah mendownload ya sudah ya bisa mohon memberikan reaction jika kalian sudah mendownload lembar yang harus nanti kalian isi setelah kalian melakukan praktek sudah ya terima kasih konfirmasinya jadi gini anak-anak nanti kalian akan melakukan praktek tes kebugaran jasmani ya praktek tes kebugaran jasmani sesuai dengan yang kalian download di file tersebut ya nah disana kalian akan melakukan beberapa gerakan yang pertama gerakan kekuatan otot perut yaitu dengan gerakan sit up namanya yang kedua gerakan otot punggung backup yang ketiga ke gerakan kekuatan otot tangan dengan push up dan yang keempat gerakan kekuatan otot kaki dengan squirt sekarang saya mau bertanya kepada siswa terlebih dahulu di kelas ini ada nggak yang mengalami kendala dari tiga gerakan dari empat jenis gerakan tersebut ada nggak yang mengalami kendala contohnya Mister saya sedang sakit ini sehingga saya tidak diizinkan melakukan gerakan ini contohnya nih Mister tangan saya retak saya tidak belum boleh melakukan gerakan push up gitu ya itu kan sebuah kendala jadinya apakah ada yang mengalami kendala seperti itu di kelas ini nah dari keempat jenis gerakan tersebut apakah ada yang belum pernah melakukannya empat kan ada empat jenis nih ada sit up otot perut backup otot punggung push up otot tangan dan squirt otot kaki apakah dari empat jenis gerakan tersebut kalian ada yang belum pernah melakukannya tidak ya saya rasa semua sudah ya ya Meta belum pernah backup Oke belum pernah melakukan gerakan backup ya silahkan yang lain jika ada yang ingin bertanya belum pernah melakukan gerakan backup oke yang lain silahkan yang lain sudah bisa ya bentar saya contoh asli maaf kurang jelas saya juga belum pernah melakukan gerakan backup backup ya Ben ya oke baik game serah dikasih lihatkan contoh gerakannya terlebih dahulu ya melalui Oh mister Iya menurut ini kita melakukan gerakannya di film tuh desain iya betul Oh oke oke ya tunggu ya saya Mr. Andi lihatkan contohnya ya eh 30 itu berarti terserah yang paling bagus aja ya minta nyarinya Oh bukan sebentar Mr. Andi jelasin ya sebentar ya oke jadi dari S nanti ada empat jenis gerakan yang harus siswa lakukan ya 30 itu 30 detik clearance waktunya ya jadi durasi waktunya kalian melakukan masing-masing gerakan contohnya sit-up kalian melakukan selama 30 detik dihitung nanti jumlahnya berapa yang kalian peroleh contohnya saat kalian melakukan sit-up 30 detik mencapai 25 kali nah 25 kali kalian tulis nanti di lembarnya itu hasil capaiannya berapa ya hasil capaiannya berapa di sana ini berarti eh cuma ditulis berapa kali aja betul-betul betul ditulis berapa kali hasil yang diperoleh dalam kalian melakukan 2 30 detik di masing-masing gerakannya yang backup itu kan yang terhadap itu kan yang mukanya di matrasnya ya berhadapan dengan matrasnya terus diangkat kepalanya sama kakinya lihat contohnya mungkin ya biar lebih mudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di sini saya kan ya di sini saya akan melakukan gerakan backup yang benar selamat menyaksikan cara melakukan gerakan backup pertama sikap awal tidur terlungkup kedua kaki rapat lurus ke belakang kedua posisi badan dan kaki harus lurus kedua siku ditekuk dan ujung tangan memegang pelipis kanan dan kiri tiga angkatlah dada dan kepala ke atas empat turunkan badan sehingga posisi kembalinya seperti posisi semula 5 lakukan berulang sesuai kemampuan anda ya itu contoh gerakan backup ya contoh gerakan backup yang nanti harus kalian lakukan di rumah ya Mister saya mau dibantu oleh orang saudara orang tua boleh tidak boleh silahkan ya kalau mau melakukan sendiri silahkan ya Oke jadi ingat ya ada sit up otot perut backup otot punggung push up otot tangan dan squirt otot kaki untuk yang putri untuk push up berbeda ya push up putra sama putri ya Mister Handi akan tunjukkan dulu videonya selamat menikmati Oke ini video untuk push up putri ya kategori push up putri ya perhatikan diawali dari sikap seperti ini lututnya ditekuk ya tangan lurus badan hinggur paha lurus turun ya ya turun tangannya nekut gadanya hampir nengkel ke lantai ya naik ya lurus ya ini tetap lurus badan ya ulangi 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 4 7 8 8 7 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 9 Sikap seperti ini, lututnya ditekup Tangan lurus, badan tinggul, paha lurus Turun Naik Turun, tangannya nekuk, dadanya hampir menceng ke lantai Naik, sikap lurus Ini tetap lurus, pada Ya, ulangi Abas Satu Jumlah, tiga Tidak hitung, aku bilang Naik, sikap lurus Tidak ada yang di situ Sikap lurus Jadi harus ditetap, menetap ke bawah Taki tetap ditekup Naik, tinggulnya Apa, disarik, di gak lurus Tidak lurus, tiga, sikap lurus Jelas ya Sikap lurus Oke, kira-kira bisa dimengerti meta atau siswa yang lain. Oke, untuk cara menghitungnya, nanti Mr. Andy akan men-share kepada kalian waktu. Waktu, atau kita pakai waktunya sendiri, Mr. takutnya waktunya pas nge-lag itu nanti dipikirnya belum mulai. Oh, iya, iya, iya. Boleh, Clarence, jika memang seperti itu. Mr. Andy memberikan ini saja alternatif, kalian memilih saja. Nanti kalian lebih oke yang mana. Ini dilakukan sekarang ya, Mr. Tunggu, tunggu. Oke, bagaimana sekarang kita sepakati dulu. Apakah kalian akan menghitung dengan waktu kalian sendiri? Kalau dengan waktu kalian sendiri, kalian cukup mempersiapkan stopwatch. Stopwatch, kalian boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan jam dinding. Jam dinding mudah juga. Contohnya jarum jam dimulai di angka 12, dia berputar sampai angka 6, kalian melakukannya stop. Atau kalian menggunakan stopwatch. Stopwatch di HP, sambil kalian melakukan gerakan, sambil kalian melihat waktunya yang berjalan. Oke, ya. Nah, sekarang saya minta terlebih dahulu konfirmasi divanya, apakah sudah jelas informasi yang Mr. Andy sampaikan? Sudah, Mr. Tunggu. Bisa ya, kira-kira diva melakukannya ya? Iya. Oke. Temira, bagaimana informasi yang Mr. Andy sampaikan sudah jelas? Maaf suaranya Temira, belum bisa terdengar lagi. Jelas, Mr. Bisa ya. Oke, sekarang Gabriel. Gabriel, apakah informasi yang Mr. Andy sampaikan sudah jelas? Halo, Gabriel. Oke. Wilson. Halo, Wilson. Halo, Wilson. Iya, Mr. Apakah informasi yang Mr. Andy sampaikan sudah bisa diterima dengan jelas? Sudah, Mr. Wilson, kenapa kameranya? Ya, kalau memang memungkinkan kameranya dinyalakan, dinyalakan dulu ya anak-anak ya. Oke, supaya saya enak komunikasinya. Alicia, Mr. Andy mau bertanya, apakah sudah bisa menerima informasi dengan jelas? Alicia? Halo, Alicia. Mohon, jika terkendala di audio bisa diketik di kolom chat ya, Alicia ya. Oke, Jevo. Halo, Jevo. Halo, Jevo. Halo, Jevo. Jevo atau Gabriel, mohon konfirmasi. Atas nama Jevo atau Gabriel, mohon konfirmasi. Oke, tidak menanggapi ya. Baik, Jemima, bagaimana Jemima sudah bisa mendengar suara Mr. Andy dengan jelas? Bisa, Mr. Informasi yang saya sampaikan, apakah sudah bisa dimengerti, Jemima? Bisa, Mr. Bisa ya. Terima kasih. Jennifer, bagaimana Jennifer bisa mengerti informasi yang Mr. Andy sampaikan? Halo, Jenny. Ya, Mr. Oke, sudah mendengar ya suara ini ya, penjelasan dari Mr. Andy tadi ya. Sudah jelas ya? Ya, Mr. Oke, baik. Saya menunggu terlebih dahulu Gabriel dan Jevo. Ini Alicia sudah konfirmasi sudah bisa. Oke, sekarang bagaimana dengan Jevo dan Gabriel? Halo, Jevo. Halo, Gabriel. Oke, anak-anak sambil menunggu dua siswa ini, nanti kalian boleh melakukan dengan alas ya. Ada yang tidak memiliki matras? Mohon memberikan reaksin yang tidak memiliki matras. Oke, ada satu siswa. Yang lain berarti ada matras ya? Ada matras ya? Matrasnya dari karet. Boleh, boleh, boleh. Dari karet, boleh dari Envamed. Tahu Envamed enggak? Tahu ya? Itu loh alasnya kalau belajar dulu di TK itu loh. Ya, Envamed itu namanya. Temira, nanti Temira bisa menyiapkan menggunakan alas lain ya, Temira ya? Mana Temira ini? Oke, Temira siap. Terima kasih. Baik, saya tunggu sekali lagi Gabriel dan Jevo. Ini kok tidak ada konfirmasi ya? Halo, Gabriel. Halo, Jevo. Jevo ke mana? Tadi habis toilet, Mr. Jevo sudah tahu belum tugasnya apa sebentar? Ya, Mr. Enggak. Sudah tahu belum? Sudah tahu tapi enggak tahu di mana. Nah, kan. Sekarang kamu mau praktek, enggak? Coba dinyalakan dulu kameranya dong. Kameranya enggak bisa dinyalain. Jevo sekarang kelas 7A ini mau praktek. Praktek tes kebugaran jasmani. Jevo sudah download belum lembar pengisian jumlahnya nanti yang ada di LMS? Yang tadi Mr. Rani sudah minta sama seluruh siswa. Belum di-download, Mr. Sekarang download terlebih dahulu. Gabriel, apakah ada Gabriel? Halo, Gabriel. Mister, saya mau riset jumlahnya saya, Mister. Oke. Gini ya, anak-anak ya. Mungkin kalau saya menunggu siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran, saya sama saja dengan, maaf ini saya sampaikan. Saya sama saja. Jadi nilai-nilai Kristiani dalam Galatia pas 5 ayat 22, itu adalah karakter Kristen. Karakter Kristus yang harus kita miliki. Nah, apa saja itu nanti kita akan lihat. Namun sebelumnya Mister ingin kalian menyaksikan sebuah pengamatan video. Nah, video yang Mister putar ini adalah rangkuman dari pembelajaran kita secara praktis. Semua sudah ada di sini secara praktis untuk materi nilai-nilai Kristiani, termasuk definisi, termasuk contoh-contoh kehidupan yang tidak benar, dan apa yang kita akan lakukan. Jadi tolong perhatikan dan dengarkan video ini. Ini Mister buat untuk kalian. Jadi supaya Mister enggak ngomong banyak, Mister ingin kalian nonton video. Tolong dipahami apa yang Mister sampaikan dalam video ini, dan contoh-contoh yang Mister kasih. Karena contoh-contoh sikap itu yang ada dalam video akan menjadi salah satu dasar pembahasan kita sebentar. Oke, baik. Mister akan putar. Oke, sampai di sini. Apakah dengar suaranya? Mister pastikan dulu. Ben, bisa dengar suaranya? Bisa ya? Oke, baik. Kalau bisa ya, kita lanjut lagi ya. Halo semuanya anak-anak edukasi. Apakah kalian siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna nilai-nilai Kristiani Berdasarkan surat Galatia Pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 Sebelum kita belajar lebih dalam Perlu kita pahami definisi nilai Secara umum maupun secara Kristiani Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nilai adalah harga Harga sesuatu Angka kepandayan Kabar dan mutu Sedangkan menurut Kristiani Nilai adalah Pedoman atau prinsip hidup Yang beragam pada Ajaran-ajaran Kristen Jadi, kedua definisi ini Sudah bisa kita Maknai Bahwa nilai adalah Sesuatu yang berharga Menjadi perdoman hidup Dan menjadi prinsip hidup Untuk membuat kita Menjadi lebih baik Tetapi Ada remaja yang tidak hidup Sesuai dengan nilai-nilai Kristiani Misalnya Remaja yang tidak hidup Sesuai dengan nilai-nilai Kristiani Satu Dia suka tawuran Dua Dia suka mengbuli orang lain Nah ini bahaya sekali Tiga Dia merokok Dan ini Terkategori Tidak menjaga tubuhnya Sebagai baik alam Lalu yang keempat Dia mengkonsumsi miras Dan yang kelima Dia memakai narkoba Dan ini merupakan Tindakan yang paling berat Dan akan menghancurkan hidupnya Dan masih banyak lagi Contoh-contoh Remaja yang tidak hidup Sesuai dengan nilai-nilai Kristiani Kenapa begitu? Karena Mereka Mengalami banyak faktor Sehingga menjadi pemicu Mereka Menjadi seperti itu Dan ini terkategori Mengarah kepada Kenakalan remaja Jadi Kalian Yang sudah Hidup dalam Tuhan Harus berhati-hati Jangan sampai Tidak hidup Sesuai dengan nilai-nilai Kristiani Kita akan Analisa Apa saja Makna Nilai-nilai Kristiani Berdasarkan Surat Galatia Pasal yang kelima Ayat yang ke-22 Dan ke-23 Dan Kehidupan Remaja Yang tidak hidup Sesuai dengan Nilai-nilai Kristiani Kita akan bahas Kasus ini Lebih dalam Sehingga kalian Mengerti Apa itu Kehidupan Remaja Yang tidak hidup Sesuai dengan Nilai-nilai Kristiani Oleh sebab itu Mari kita Belajar Lebih serius Please Tidak ada yang bermain-main Tidak ada yang Meremehkan Kita mau melihat Lebih dalam Mengenai Hal Oke Baik anak-anak Nah Ini ada pertanyaan praktis ya Itu video kesimpulan Dari materi kita Pertanyaannya adalah Bagaimana menurut kamu Video tersebut Ya Apa yang kamu dapatkan Ya Mister Mister tidak bisa Tanya semuanya Hanya beberapa saja Sebagai sampel Bahwa kamu itu Paham Video yang sudah Kita dengarkan Oke Yang pertama Mister mau tanya Ketua kelas dulu ini Levi Bagaimana Pendapatmu Mengenai video Dan apa yang kamu dapatkan Silahkan Video ini itu Bagus Bisa Terguna Dan Yang saya dapatkan itu Kalau Terus hidup Yang Tuhan Dan Tidak Lakukan Yang buruk Oke Oke Tapi suaranya jelas ya Nak Levi Jelas suaranya Ya Mister Jelas suara videonya tadi Ya Mister Oke Terima kasih Oke Mister mau tanya Cewek dulu Clara Bagaimana Menurut kamu Dan apa yang kamu dapatkan Dan yang ku dapatkan Adalah Cara untuk Menjadi Anak Allah dengan benar Wow Dengan hidup Sesuai nilai-nilai Kristian Nikita Oke Thank you Clara Oke Ben Silahkan Videonya Bagus Yang saya dapatkan Menjadi Remaja Yang Takut akan Tuhan Oh gitu Takut akan Tuhan Oke Baik Terima kasih Clara Videonya bagus Dan mendidik Saya Dapatkan Kalau Kita harus Mengikuti Nilai-nilai Kristiani Agar Tidak Terjadi Kekerasan Seperti Tauran Seperti Remaja yang Bermasalah Itu yang Tidak Mengikuti Nilai-nilai Kristiani Jadinya Mereka Nangkal Dan Mereka Melakukan Kekerasan Oke Terima kasih Gabriel Mister Mau dengar Gabriel Silahkan Videonya Badus Dan Menajal Supaya Bisa Mengubah Hidup Mengubah Hidup Oke Thank you Terima kasih Ya Satu lagi Wanita Ini Mister Mau tanya Mister Mau dengar Jennifer Jennifer Ada Ya Mister Silahkan Videonya Bagus Yang Saya Dapatkan Kita Harus Takut Akan Tuhan Dan Menjauhi Larangan Larangan Oke Terima kasih Baik Mister Percaya Yang lain Juga Paham Maksud Dan Tujuan Video Diputar Jadi Mister Tidak Tanyakan Lagi Karena Waktu Terbatas Semoga Ini Bisa Menginspirasi Intinya Sebenarnya Ada Definisi Nilai Nilai Kalau Secara Umum Itu Adalah Harga Kalau Secara Rohani Adalah Prinsip Prinsip Hidup Jadi Kalau Digabungkan Nilai-nilai Kristiani Itu Adalah Prinsip Hidup Apa Yang Kita Harus Lakukan Tapi Dasarnya Adalah Alkitab Seperti Itu Nah Ada Remaja Yang Tidak Hidup Sesuai Dengan Nilai-nilai Kristiani Contohnya Tadi Ada Yang Bully Ada Yang Merokok Ada Yang Miras Miras Itu Minuman Keras Ada Juga Narkoba Kalau Sudah Sampai Narkoba Itu Bahaya Sekali Biasanya Anak Yang Tidak Punya Nilai Kristiani Atau Karakternya Tidak Baik Mudah Terpengaruh Mister Punya Pengalaman Kalau Iman Yang Tidak Kristiani Itu Secara Umum Sekarang Mister Ingin Kalian Langsung Memahami Lebih Dalam Yang Dimaksud Nilai-nilai Kristiani Itu Apa Dan Termasuk Kita Akan Langsung Menganalisa Kasus Remaja Yang Tidak Hidup Sesuai Dengan Nilai-nilai Kristiani Mister Minta Kalian Kerjakan Hal Ini Dengan Baik Sebagai Tugas Terakhir Tolong Kerjakan Sebaik Mungkin Mister Harap Kalian Semua Di Sini Memahami Kasus Ini Oke Karena Ini Juga Akan Menjadi Salah Satu Materi Pas Penilaian Akhir Semester Ya Jadi Kamu Harus Kerjakan Baik Ini Dia Pertanyaannya Silahkan Dikerjakan Mister Kasih Durasi Kepada Kalian Semua Kurang Lebih 40 Menit Oke Jadi Kamu Harus Jawab 7 Pertanyaan Tersebut Ya Gak Usah Dikumpulkan Oh Dikumpul Sebentar Mister Belum Sesuai Oke Silahkan Dijawab 7 Pertanyaan Ini Nah Mister Sudah Masukkan Dalam Buntuk Word Di LMS Oke Silahkan Download Itu Langsung Kerjakan Disitu Boleh Kasih Nama Ditar kitab Ya Ditar kitab Oke Jangan Dipotong Dari Mister Jelaskan Oke Jadi Download Disitu Jawab Semua Sesuai Dengan Panduan Mister Jelaskan Secara Singkat Bagaimana Cara Mengerjakannya Ini Memang Dijawab Nah Maksud Dari Setiap Pertanyaan Perhatikan Nomor Satu Itu Kan Apa Saja Nilai-nilai Kristiani Dalam Surat Galatia Pasal 5 Ayat 22 Sampai 23 Tolong Disebutkan Saja Mister Kasih Bocoran Disitu Ada Sembilan Karakter Nah Tolong Urut Ditulis Secara Urut Apa Saja Sembilan Itu Ya Ada Semua Di Dalam Ayat Ini Tolong Ingat Sembilan Mister Kasih Bocoran Tidak Boleh Kurang Tidak Boleh Lebih Harus Menemukan Sembilan Oke Itu Nomor Satu Nah Itulah Yang dimaksud Nilai-nilai Kristiani Kalau bahasa Lainnya Sembilan Bahasa Yang Kalian Paling Sering Dengar Sembilan Buah Roh Paham Ya Apa Saja Itu Nah Nomor Dua Sebutkan Dan Jelaskan Dua Saja Yang Sudah Kamu Lakukan Dari Nilainya Kristiani Di Atas Artinya Ada Sembilan Buah Roh Itu Atau Sembilan Karakter Coba Dua Saja Mana Yang Sudah Kamu Lakukan Atau Paling Bisa Kamu Lakukan Atau Kalau Kamu Satu Pun Belum Mister Gak Apa Kamu Jelaskan Disini Kenapa Belum Jadi Apapun Jawabanmu Harus Ada Penjelasannya Paham Ya Nah Untuk Nomor Tiga Ini Tolong Pahami Baik-baik Ini Kadang Nanti Kalian Gak Gak Bisa Ngerjain Nomor Tiga Apa Masalah Remaja Yang Tidak Hidup Dalam Nilai Kristiani Yang Akan Kamu Bahas Nah Tadi Ada Contoh Dalam Video Ada Bully Ada Merokok Ada Tauran Ada Miras Ada Narkoba Dan Ada Lagi Yang Lain Bisa Juga Free Sex Pornografi Jadi Banyak Sebenarnya Kenakalan Remaja Termasuk Anak Durhaka Mencuri Membunuh Itu Sebenarnya Kenakalan Remaja Yang Menunjukkan Seseorang Tidak Hidup Sesuai Dengan Nilai Jadi Tolong Tentukan Satu Masalahnya Misalnya Masalah Yang Saya Angkat Adalah Merokok Udah Jelas Sampai Disitu Aja Nah Jadi Untuk Nomor Empat Sampai Nomor Tujuh Semuanya Berkaitan Dengan Masalah Yang Kamu Angkat Misalnya Yang Kamu Angkat Masalahnya Merokok Nah Untuk Penyebabnya Kamu Harus Pahami Kenapa Orang Merokok Kenapa Remaja Bisa Merokok Itu Dampaknya Merokok Apa Bagi Pelaku Bagi Korban Bagi Masyarakat Luas Nah Apa Solusi Yang dapat Dilakukan Untuk Menyelesaikan Atau Mencegah Masalah Merokok Tersebut Jadi Untuk Nomor 4 Sampai Nomor 7 Tergantung Dengan Nomor 3 Oke Tolong Nomor Nomor Tiga Jangan Secara Umum Harus Fokus Kamu Bahas Masalah Apa Paham Ya Oke Mister Harus ひeler dulu Kalau Enggak Paham Susah Nanti Bahas Secara Umum Oke Kamu Boleh Pilih Bebas Masalahnya Kamu Mau Bahas Apa Boleh Bully Nomor Tiga Ini Boleh Bully Boleh Merokok Boleh Narkoba Apa Saja Free Sex Pornografi atau apa saja. Silahkan kamu mau bahas di nomor tiga. Kamu tulis saja tanggapan singkat. Masalah yang akan saya bahas adalah bully. Misalnya begitu. Nomor tiga. Lalu nomor empat sampai nomor tujuh menyesuaikan untuk menjawab nomor tiga. Paham sampai di sini? Oke, silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Karena ada tulisannya. Gimana? Karena ada di word-nya. Bagi yang mau langsung pakai word di LMS, boleh. Silahkan di download. Tapi bagi yang berkendala silahkan di screenshot. Mister kasih waktu. Kalian sampai selesai nanti sudah kumpul di LMS. Hari ini harus selesai. Mister, berarti gini ya nomor dua itu yang jelaskan subutkan dan jelaskan dua saja itu maksudnya kita misalkan bilang jawabannya apa gitu yang dari nomor satu, Mister. Terus disebutkannya saya melakukan apa gitu ya. Oh itu dijelaskan. Sebutkan misalnya satu apa terus saya melakukan apa gitu kan. Ya, betul. Itu penjelasan ya. Jadi yang satu dua ini berkaitan tiga sampai tujuh berkaitan. Jadi jangan dicampur aduk ya. Berarti satu dan dua ya. Ya, satu paket. Tiga dan tujuh satu paket ya. Ya, Divanya tadi bertanya. Oh Mister. Membatas waktu jamnya sampai kapan ya? Sampai sepuluh-sepuluh. Ya, sudah lewat kita lima menit. Jadi tinggal 35 menit waktu kalian. Oke, yang sudah paham boleh langsung kerjakan. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Silahkan yang sudah paham langsung ke LMS. Download word-nya. Di situ sudah ada pertanyaan lengkap. Tinggal diisi saja. Mister berharap semua bisa mengerjakan di word. Kalau sudah selesai langsung masukkan lagi ke LMS. Ya. Mister harap... Jadi in word saja ya Mister? Boleh. Ya, memang harus word saja kalau bisa. Tapi kalau mungkin ada kendala mungkin solusi lain boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Mister berharap 35 menit selesai ya. Oke. Mister stop sharing ini. Oke. Yang paham bisa kasih jempol. Yang paham bisa kasih jempol. Mister harus tahu dulu ini. Yang paham. Karena ini tugas terakhir. Mister harap tidak ada yang tidak mengerjakan. Ini Mister lihat semua hadir ya. Oke. Gabriel paham. Wilson. Alicia. Gabriel. Oke. Gabriel sudah. Wilson sudah. Alicia. Klaren kesabaran. Apa ini? boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Klaren. Itu contoh ya. Jadi itu penjelasan dan sebutannya. Oke, boleh. Ada lagi pertanyaan? Sebelum Mister ini tutup ruang pertanyaan. Mister lihat tadi semua sudah respon. Ini Alicia ini belum respon satu ini. Kalau enggak salah ya. Alicia bisa dengar Mister? Alicia? 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 Miss bisa bantuin, Miss? Oke baik, anak-anak. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat saja ya. Karena Mister akan lepas handset di telinga. Jadi Mister tetap akan memantau kalian. Jurasi 30 menit lebih lagi. Untuk menjawabnya tolong dalam bentuk penjelasan ya. Kalau kamu rasa belum lengkap silahkan ditambahkan lagi. Sebentar, ini ada pertanyaan. Betul, betul sekali Klarence. Itu keterangan masalah yang diangkat ya. Jadi sekali lagi untuk nomor tiga, masalah yang diangkat harus jelas. Masalah yang saya angkat adalah tentang bully. Atau masalah yang saya angkat tentang merokok. Sehingga nomor empat sampai nomor tujuh itu untuk menjawab, menjelaskan kasus di nomor tiga. Paham ya? Oke, terima kasih. Yang mengerjakan Mister izinkan off camera, enggak apa-apa ya. Tapi Mister sudah dapat datanya hari ini, semua hadir ya. Jangan sampai ada yang tidak kumpul. Oke. Yang mau off camera boleh, yang on juga boleh. Oh ya, ini Mister lupa menyampaikannya. Nah, untuk menjawab nomor empat sampai nomor tujuh, itu boleh menggunakan internet. Mister tidak berharap kamu menggunakan logikamu 100%. Boleh mencari referensi di internet. Jadi coba di browsing penyebab kena kalah remaja merokok misalnya. Dampak remaja merokok misalnya. Jadi itu sangat membantu kamu. Supaya jawabannya lebih mantap. Mister tidak tolak cara berpikirmu, tetapi alangkah baiknya cari referensi. Ini Claren bertanya, makanya Mister sampaikan hal tersebut. Kalau Claren merasa logikamu itu benar, silakan Claren. Jangan tanya jawaban. Nanti Mister baca pada saat sudah kumpul saja. Oke, pertanyaan tidak boleh bertanya jawaban. Nah, Mister kasih clue-nya. Kalau kamu merasa logikamu ini kurang lengkap jawaban saya, cari referensi di internet. Tinggal browsing saja misalnya. Solusi untuk menangani remaja yang berokok misalnya. Pasti ada solusi. Tinggal kamu klik inti syarikan. Mister si berharap tidak copy paste, nanti terlalu panjang. Oke, itu tambahan dari Mister. Jadi, supaya idenya lebih lengkap, browsing saja di internet. Takutnya kalau pakai logika kalian, kurang lengkap jawabannya. Terima kasih. Boleh pakai downline lainnya, Mister. Gimana, nak? Boleh pakai downline lain karena panjang. Boleh, boleh, boleh. Oke, selamat mengerjakan. Termasuk itu ya, Mister. Pokoknya semuanya itu harus dijelaskan ya, Mister. Satu sampai tujuh itu pakai dijelaskan gitu ya. Mister, saya ada nanya di kemudian. Oke, baik. Selamat pagi ya, anak-anak semuanya. Silahkan open kameranya. Miss merindukan kalian. Wih. Ya, silahkan di open kameranya. Open your camera. Oke, Miss juga mau ganti latar. Oke, Miss ada di istana. Oke. Silahkan semuanya open kameranya. Silahkan semuanya open kameranya. Oke. Oke, Miss ada di gunung. Ya, silahkan open kameranya. Yang izin, silahkan izin. Izin off camera karena saya lagi, kamera saya lagi rusak. Baik. Jemima. Selebihnya silahkan open kamera dan perbaiki posisi kameranya. Satu, dua, tiga. Gabriel. Clarence. Miss. Ya. Diva kan lagi pakai stand to miss. Setelah stand-nya itu kalau Diva menaruh sesuatu di bawahnya. Kalau itu artu pendek itu kayak ngebrek gitu. Belum berubah. Belum berubah-berubah dari dulu ya. Semoga semester depan berubah ya. Semester depan. Ya, nggak apa-apa. Oke, ayo Alessia, Jepo. Punya semuanya paling bagus. Apa nak? Apa, Diva nih? Enggak, nggak ada apa-apa. Oke. Yang izin, Jemima. Berarti selain Jemima, silahkan open kamera. Miss izin off camera karena... Oh, Jepo. Oke, baik. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Weh, dimana kecerewetan kalian? Kenapa kalian jadi pendiam? Suara Levi kayaknya nggak masuk. Coba Levi. Selamat pagi, Miss. Oh, masuk. Oke. Senang bertemu kembali dengan kalian semua. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum ke sana, kita berdoa dulu supaya pembelajaran ini boleh berlangsung dengan baik. Izinkan Miss Tiro untuk memimpin doa secara Kristen yang lainnya menyesuaikan dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kesempatan hari ini kami mau pergunakan dengan baik sesuai dengan firman. Bapak yang baik, Engkau berkati setiap anak-anakmu dan juga hambam sebagai guru yang akan mengajarkan mereka. Bila mereka mendapat sesuatu pemahaman yang baik, yang berguna untuk masa depan mereka. Berkati setiap masa muda mereka, setiap anak-anak Tuhan, supaya suatu hari nanti mereka menjadi orang yang berkenan dan memiliki suatu hal yang bisa mereka banggakan sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mulai pembelajaran ini berkati setiap sistem yang kami pergunakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kita kurang lebih dua minggu tidak pertemuan dalam kegiatan pembelajaran. Rasanya rindu sekali ya. Pertama sekali kita tidak bertemu dalam kegiatan minggu tematik, hanya sekilas. Itu pun misheran nengok kalian. Dalam kegiatan minggu tematik kalian menjadi pendiam. Ya Tuhan, ini pendiam kok kalem semua anak-anak yang cerewet-cerewet itu di mana? Clarence jadi anak pendiam, Ben, Levi, Neymah, semuanya. Capek ngomong saja, Mish. Capek ngomong. Tapi Meta masih ada sedikit aktif, tapi tidak berani bersuara langsung. Dia masih ikut bertanya dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya jadi pendiam. Mana yang cerewet? Ini kayak Clarence ini kan cerewet. Michelle, tapi setelah minggu tematik jadi anak pendiam kan Miss bertanya-tanya. Apakah ada sesuatu gitu ya. Kayak Ben, Levi. Nah anak-anak ini adalah pertemuan minggu terakhir. Wih sedih, tapi santai. Minggu depan Miss akan datang dengan ketegasan dan aturan-aturan yang lebih ketat. Tapi tidak apa-apa, itu demi kebaikan kita bersama. Oke, ini adalah pertemuan minggu terakhir. Kemarin itu ada minggu tematik, lalu libur. Sedikit dulu, jangan kita langsung pembelajaran. Miss mau tanya, siapa yang liburan? Dalam arti liburan pergi kemana-mana. Atau yang di rumah, yang di rumah dulu. Siapa yang di rumah selama satu minggu. Benar-benar enggak keluar dari rumah. Dalam arti enggak pergi berwisata, enggak pergi makan keluar. Wih, meta. Gabriel juga. Ben juga. Hana juga. Siapa yang pergi berlibur? Oke, ada Neima kemana? Saya ke pantai, Miss. Ke pantai. Ke pantai apa? Mungkin rekomendasi untuk Miss yang baru di Bali. Saya enggak tahu nama pantainya, Miss. Oh, nanti fotonya aja share ke Miss. Bercanda. Clarence kemana? Ke Nusa Penida, Miss. Wow. Foto-foto di pantai berbahaya, Miss. Saya punya fotonya, saya kirim nanti. Oke, siap. Pokoknya di gini, Miss. Saya foto-fotonya itu pas di deket-deket curang gitu, Miss. Oh, mantap. Tapi tidak posisi dalam keadaan telanjang, kan? Enggak lah. Pantai Bali ekstrim. Soalnya, enggak, Miss. Iya, di Bali sih. Tapi ini pengamannya enggak ada, Miss. Jadinya harus berani. Oke, bagus. Lalu siapa tadi? Jennifer. Ke Bedugul. Ke Bedugul. Wow. Itu Bedugul itu tempat kedua yang Miss kunjungi selama di Bali. Jadi, pertama sekali yang Miss kunjungi itu Sanur. Lalu siapa lagi tadi? Ini bagus. Apa-apa, kita bagi-bagi informasi. Ini juga berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kita ada teks deskripsi, lalu pada pembuatan teks prosedur, dan yang terakhir ini LHO. Nah, untuk pembuatan LHO itu harus observasi langsung. Jadi, menggambarkan secara langsung, secara fakta. Tapi bukan berarti untuk membujuk. Untuk orang melihat atau pergi ke tempat tertentu. Lalu, Jemima ke mana saja? Jemima, selama libur. Selama libur di mana, nak? Di rumah saja, Miss. Di rumah saja. Wilson? Wilson? Saya ke Kintamani dan Bedugul, Miss. Oh, Kintamani dan Bedugul. Toby? Ke Pantai Kutu, Miss. Pantai Kutu, oke. Jennifer Sudha, Temira? Temira ke mana? Wih, suaranya enggak bisa. Pakai bahasa syarat saja, nak. Kalau ke pantai gini. Di rumah, bahasa syarat. Di rumah? Yes? No? Pantai Mira ini. Oh, saya pergi ke Kampung Miss. Oh, pulang Kampung. Pulang Kampung. Oke, sambil Miss absen ya. Sambil ini. Alicia? Oke. Alicia, selama libur ke mana, nak? Alicia? Pergi ke mana? Kurang jelas, Miss dengar. Istana? Gor. Oh, Tanah Lot. Oke. Itu adalah tempat wisata yang ingin Miss kunjungi. Mungkin kalian nanti membuat teks LHO, menceritakan tentang dampak-tempat tertentu. Mungkin misalkan tertarik pergi ke sana. Neima. Neima, mana Neima? Oke. Hadir, Miss. Jalan-jalan. Oke, Ben. Hadir ya? Ben di rumah. Clara? Clara ke mana selama libur, Clara? Pantai Malasti. Oh, Malasti. Mami sudah kunjungi itu. Oke. Lalu Clarence. Ini pantai ekstrim dia. Pantainya hampir seluruhnya, Miss. Bahaya, Miss. Tidak apa-apa. Tidak, Miss. Ada jembatan gini, Miss. Cuma jembatannya itu, cuma tingginya itu semua satu meter. Sendumit. Kena air juga? Tidak, anginnya kenceng. Terus pas jalan itu kayak agak menunjang turun gini. Kayaknya ekstrim itu, nak. Perlu dicoba kayaknya ke sana. Iya, Miss. Tapi saya ngambil resiko saja. Udah foto saya. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih sudah berbagi ya informasinya. Informasinya. Lalu. Oh. Wow. Miss baru cek. Selanjutnya. Temira. Mana Temira? Oke. Dia mic-nya bermasalah. Tobi ada. Divania. Mana Divania? Oke. Mana aja kamu selama libur, nak? Dimana? Mis. Hah? Ya itu-itu aja, Miss. Itu-itu aja. Oh ya. Itu aja ya. Gabriel? Gabriel? Jodoh, Miss. Main PS. Bagus. Itu bagus tuh. Hana? Ya, Miss. Dimana aja selama libur? Saya di rumah, tapi dua hari itu ada dua hari keinginap di rumah teman. Oh, di rumah teman. Michelle? Ini kayaknya keluar ini si Michelle. Dimana kembali? Ya, Miss. Saya di sini-sini aja. Oh, di sini? Ini kantar Bapak. Jadi saya tiap hari dari rumah ke kantar Bapak. Udah itu aja. Oh. Lalu, Wilson. Ini kayaknya Wilson nih, wisata ini dia. Jauh. Wilson? Ya, Miss. Kemana aja selama liburan? Oh, ke Bedugul Mokintaman nih, Miss. Oh, Bedugul Mokintaman nih. Oke. Jemima, hadir? Sudah tadi ya. Jennifer? Oke, sudah. Jevo, oke. Levi? Levi kemana? Itu foto yang di belakangmu bekas dari kamu wisata ya? Oh, bukan. Enggak. Dimana selama libur? Eh, mana dia? Di rumah aja sih, tapi kalau hari minggunya ada ke jalan ke ini. Kemana? Itu di rumah mau pembangunan. Oh, oke. Oke. Stefan? Stefan? Ya, Miss. Stefan, kemana selama libur? Di rumah aja, Miss. Di rumah. Oke. Meta juga di rumah karena mengadakan ritual galungan ya. Selamat ritual galungan, walaupun terlambat ya, untuk yang merayakan selamat hari raya galungan. Oke. Baik anak-anak, itu kita perlu sedikit untuk keluar sedikit dari pembelajaran. Tapi masih ada hubungannya. Oke. Baik. Anak-anak selama, berarti nanti kita akan berakhir jam, nanti Miss cek dulu, hari selasa ya, kita 11.30. Nanti akan sedikit lebih awal sesuai tergantung pada pembelajaran. Apakah kalian memahami atau tidak. Kalau paham, kita akan cepat berakhir karena ada sedikit yang harus miskerjakan. Tapi masih tergantung. Kalau belum selesai kita membahasnya, ya enggak juga. Akan lama juga ya. Oke. Oke, anak-anak. Sebentar. Sudah kelihatan? Oke. Karena tadi kalian sudah membahas mengenai LHO, sudah dalam arti-perarti kalian masih ingat Miss Tiur walaupun kalian sudah liburan ya. Jadi pembelajaran kita terakhir sebelum minggu tematik itu membahas mengenai laporan hasil observasi. Atau yang Miss sebut juga dengan nama L. Atau Miss sebut dengan L-H-O. Enggak nampak ya. Oke. Atau Miss sebut dengan L-H-O. Sebentar, Miss perbaiki dulu. Jadi kalau Miss katakan laporan hasil observasi atau Miss sebut dengan L-H-O, jangan bingung ya. Tetap pahami tentang hal tersebut. Jadi Miss enggak harus bilang lagi laporan hasil observasi, tapi langsung Miss sebut pada L-H-O. Coba apa L-H-O itu? Coba, kan itu sudah Miss jelaskan waktu itu sudah sampai ke ciri-ciri. Coba kamu chat ke Miss Tiur, apa itu L-H-O? Ya, silakan chat ke Miss Tiur, apa yang dimaksud dengan L-H-O? Semuanya chat ke Miss, apa yang dimaksud dengan L-H-O? Oke, Metas sudah mengirimkan jawabannya. Clarence Neymar. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Oke, ada beberapa yang menjawab. L-H-O adalah jenis teks yang berisikan informasi tentang sesuatu berdasarkan fakta. Oke. Nah, anak-anak L-H-O itu sangat erat dengan yang namanya observasi. Ini yang menjadi pembedanya. Observasi itu artinya peninjauan. Nah, anak-anak Miss sampaikan bahwa coretan Miss ini tidak bisa miskirimkan ke coretannya yang tidak bisa berikan karena ini dalam bentuk PDF. Jadi tidak tersimpan dia. Jadi kalau kira-kira kalian mau screenshot silakan ya. Kalau PPT-nya nanti Miss akan kasih. Ini PPT yang Miss PDF-kan. Oke, laporan hasil observasi sangat erat hubungannya dengan observasi. Observasi itu artinya peninjauan. Peninjauan apa? Terhadap objek atau situasi. Kalau diartikan, dibilang peninjauan, berarti kamu melihat secara teliti. Makanya tadi ada beberapa anak meneliti secara langsung. Tadi ada beberapa yang jawab. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Peninjauan itu juga boleh dikatakan sebagai pengamatan. Ya. Pengamatan. Oke. Maka dengan itu pengertian. Tadi yang apakah yang kami share di lewat chat benar pengertiannya Miss. Intinya LHOI itu harus dia berdasarkan peninjauan atau pengamatan. Itu menjadi pengertian pokoknya. Kata kuncinya. Pengamatan atau peninjauan. Jadi dia hasil dari pengamatan atau peninjauan. Maka dengan itu laporan hasil observasi adalah laporan atau sebentar. Laporan teks hasil observasi atau disebut dengan LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau pengamatan atau penelitian secara terstruktur, secara sistematis. Oke. Jadi teks itu tidak akan ada kalau tidak ada pengamatan atau peninjauan atau investigasi. Oke paham anak-anak? Paham? Maka tujuan dari teks laporan hasil observasi, tujuan dari LHO itu adalah tujuan dari LHO untuk mendapatkan informasi. Ini dari segi pembaca. Kalau kamu membaca LHO, kamu akan mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal atau pandangan dari sudut pandang ke ilmuwan. Kok mis ilmuwan? Iya. Laporan ini secara tidak langsung kalau kamu mengadakan pengamatan kamu sejadi ilmuwan. Luar biasa ya. Jadi hal sederhana bisa menjadikan kamu sebagai ilmuwan. Jadi dengan adanya LHO ini, kamu dapat informasi dari segi pembaca. Kalau kamu pembaca LHO, maka kamu dapat informasi dan penjelasan tentang suatu objek dari sudut pandang ilmuwan. Selain itu, teks laporan hasil observasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Maka anak-anak begini, jadi sebelum ada teks laporan hasil observasi, jadi dia ini, pengamatan. Lalu pembuatan laporan atau pembuatan teks laporan sehingga terbentuk yang namanya LHO. Kira-kira begini, diamati dulu baru dibuat teksnya, dalam artik teks di sini sudah tergolong laporan hasil observasi atau LHO. Paham? Paham? Oke. Selanjutnya, ciri-ciri... Coba dijelaskan lagi, Mas. Bagaimana? Coba dijelaskan lagi, Mas. Untuk terbentuk LHO, dilakukan terlebih dahulu pengamatan atau peninjauan terhadap suatu objek atau situasi yang kamu ingin menjadikan teks laporan hasil observasi. Setelah itu, berdasarkan pengamatanmu ini, lalu dikembangkan menjadi teks. Lalu setelah itu, teks inilah yang dinamakan teks laporan hasil observasi atau LHO. Kira-kira begini. Jadi pengamatan, terus teks laporan, terus mengenangkannya teksnya laporan jadinya LHO. Lalu ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri yang sudah kita pelajari benar, ini mispersingkat lagi. Ciri-ciri dari LHO. Yang pertama adalah disusun secara sistematis. Maksudnya sistematis adalah, sistematis itu berbicara mengenai struktur. Oke, struktur. Nanti kita lihat ada tiga struktur dari teks laporan hasil observasi. Itu akan misbahas nanti setelah ciri-ciri. Setelah ciri-ciri kita akan belajar mengenai struktur. Lalu penjelasannya berdasarkan ini. Penjelasan dari sudut pengamat keilmuan. Kenapa dikatakan keilmuan? Itu hanya penamaan karena laporan ini harus dibuat berdasarkan pengamatan. Ilmuan itu sangat identik dengan pengamatan. Makanya dikatakan bahwa teks laporan, orang bisa kena pidana kalau pembuatan teks laporan hasil observasi. Jadi kamu katakan, ini LHO. Rupanya setelah kamu buat LHO ini ada orang yang menuntut. Kamu contohnya mau gambarkan situasi, contoh kamu pergi ke Medan. Lalu kamu membuat LHO yang berhubungan dengan Medan. Coba contoh jalan raya di Medan. Rupanya kamu buat kalau jalan raya di Medan itu rusak. Tidak diperhatikan pemerintah. Berdasarkan fakta-fakta kamu jelaskan. Itu benar kamu jelaskan. Tapi kan ada orang-orang tertentu contohnya. Orang yang merasa dirugikan dengan adanya LHO itu menuntut. Contoh akhirnya menggunakan jaksa dan maksudnya pakai pengadilan gitu ya. Tapi karena kamu membuat LHO berdasarkan fakta dan ada bukti-buktinya maka kamu akan menang di pengadilan. Jadi apakah LHO bisa menyebabkan perkara? Iya. Maka kita harus makanya dikatakan investigasi atau dalam arti tinjau secara langsung. Nah anak-anak ini menjadi hal yang bagus andaikan ini tidak corona. Miss berani contohnya mendampingi kalian kita cari wisata tertentu atau cari tempat tertentu yang cocok dijadikan LHO. Jadi karya kalian. Jadi nanti suatu saat kalau kalian sudah berani kita akan coba publikasikan LHO yang kalian buat. Kalau kalian sudah berani. Tapi kalau kalian tidak berani tidak yakin ya Miss juga tidak yakin. Tapi Miss akan mendampingi. Tapi karena corona ya apa boleh buat kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Lalu itu tadi yang Miss jelaskan bahwa kalau teks deskripsi kalian hanya mendeskripsikan supaya mempengaruhi orang. Jadi melebih-lebihkan ada di sana. Kalau LHO tidak boleh. Kalau benar kamu katakan bahwa di sana airnya sangat jernih ya katakan jernih. Tapi kalau airnya sangat kotor katakan kotor. Tidak ada tujuan untuk mengharapkan orang mengunjungi tempat tersebut. Lalu selanjutnya berisikan pembahasan objek. LHO itu pasti ada objek tertentu yang diteliti. Jadi pasti isinya mengenai suatu objek atau situasi tertentu. Oke, ini paham ya? Paham ya anak-anak? Paham Miss. Oke. Oke, sejauh sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada? Oh Miss. Kan katanya LHO itu kayak bisa sampai ke hukum gitu kan. Nah itu kalau misalnya, kan misalnya sekarang kita bikin melaporan-observasi tentang jalanan gitu. Nah, jadi itu yang kita bikin sekarang, itu jalanan itu rusak. Sesuai yang kita lihat pada saat itu. Nah terus, ada yang kayak melaporkan kalau misalnya laporan yang kita bikin itu salah. Nah, karena sebenarnya jalanan itu sudah dimendarin. Nah itu kira-kira gimana Miss? Tangan jawabannya. Nah, kalau membuat itu kan perarti LHO dalam arti bukan mengenai objek, tapi situasi kan. Pasti di sana nanti ada data-data. Data itu nanti yang bersifat fakta. Oke. Ada data di sana. Di mana data itu juga kamu bisa cantumkan tanggal. Kamu mengamati. Nah, juga kita tidak bisa anak-anak kalau contohnya membuat LHO, apakah bisa hanya dari sudut pandangmu sendiri enggak? Kamu harus lihat. Jangan-jangan pas ada saat itu sebenarnya mereka sudah mau mengadakan perbaikan. Maka kamu akan dapat informasi. Makanya dikatakan kamu akan cari informasi secara merinci. Jadi, enggak hanya bisa lihat, tapi bisa kamu tanya sekitar. Kira-kira bagaimana. Bagaimana kamu supaya dapat informasi yang valid. Jadi, enggak hanya contoh dalam situasi. Contohnya hari ini kamu datang ke Tunas Daud, lalu kamu lihat Tunas Daud lagi banjir. Lalu kamu akan nyimpulkan, oh berarti Tunas Daud ini tidak menjaga kebersihan. Tidak bisa begitu. Nah, itu kalau kamu buat seperti itu kamu jadinya berargumen itu namanya. Argumentasi. Kalau kamu berargumentasi, kita tidak bisa salahkan. Artinya itu pendapatmu. Dari segi pendapatmu tidak kamu, intinya pendapatmu itu tidak kamu pikirkan fakta atau enggak. Lebih kamu berkebar pendapat. Tapi kalau LHU ini kamu harus lihat benar-benar. Makanya dikatakan secara rinci. Tadi kita bahas di atas ya. Mana tadi? Secara rinci. Ini. Ini ya. Ini. Secara rinci. Ini. Rinci, sistematis, dan faktual. Cermat. Oke? Paham, Renta? Oke. Paham, Miss. Harus cermat memperhatikan. Kalau misalkan Anda perbaikan harus tahu ya, Miss. Iya. Kita harus tahu situasinya seperti apa. Nah, apakah bisa, Miss, kalau sekiranya mau buat LHO. Berarti enggak bisa cukup satu hari saja ya, Miss, soalnya menggali ilmunya harus banyak. Bisa, kalau kamu cepat ya bisa. Tapi kalau kira-kira menurutmu belum lengkap kan tergantung. Kalau ada situasi langsung kamu datang ke sana, rupanya informasinya langsung lengkap. Rupanya pas di situ kamu ketemu dengan pengurus, pengurus wisata tersebut contohnya. Ada juga masyarakat yang mendamping, membantumu untuk mencari informasi. Oke? Paham? Oke, baik. Selanjutnya, terdapat rincian. Nah, di sinilah rincian-rincian terhadap bagian dari yang. Rincian itu bisa dari contoh, bagian-bagian. Kalau ada wisata, contohnya kamu sampaikan bagian-bagian wisata itu, ciri-cirinya. Lalu kamu bisa sampaikan hal apa saja yang ada di sana, itu boleh kamu sampaikan pada teks laporan hasil observasi. Oke? Oke, teks laporan observasi ini disusun dengan menggunakan bahasa Bapu. LHO itu bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah. Maaf. LHO itu bersifat ilmiah. Sebentar. Di mana ilmiah ini. Jelek sekali tulisan di sini. Ilmiah itu sangat... Ketik pakai teks. Hah? Diketik pakai teks saja, mis. Bisa. Jelek juga. Ilmiah dan pastinya dia baku. Ini adalah satu kesatuan. Kalau ilmiah pasti dia baku. Nah, dan fakta. Oke? Bisa dibaca ya? Baku itu artinya resmi. Tidak, tidak baku. Tidak, kayak contohnya apotik. Kata tidak baku itu. Iya, benar. Oke? Perinciannya itu maksudnya bagian-bagiannya itu banyak. Maksudnya bagian-bagiannya itu secara jelas. Iya, secara jelas. Contohnya kamu mau buat LHO mengenai suatu objek. Dalam arti di sini wisata dulu ya. Karena Bali itu sangat identik dengan wisata. Lalu kamu sebutkan nanti bagian-bagiannya. Ada apa saja di sana. Itu bagian-bagiannya. Bisa dikatakan seperti... Perinci. Perinciannya. Perincian bagian suatu objek. Harus jelas gitu ya? Harus jelas. Harus pakar. Misalkan tentang pantai, tentang pantai gitu kan. Iya. Tidak boleh. Contohnya kamu sudah bicara tentang pantai A. Contohnya itu ya. Contohnya pantai Melangsia. Melangsia atau Melangsia. Apa tadi? Siapa tadi? Maksudnya? Pantai Melangsia. Melangsia. Bantai yang mana? Nama pantainya. Siapa tadi yang pergi ke situ? Yang bentuk angsa itu apa? Melangsia. Melangsia atau apa sih? Siapa tadi yang pergi? Melasti. Melasti, Miss. Oh, Melasti. Bukan Melasti. Iya, Melasti. Contohnya kamu mau buat laporan hasil observasi tentang wisata tersebut. Nah, kamu harus fokus pada itu saja. Jangan pergi ke wisata lain, pergi ke pantai lain, dan pergi ke wilayah-wilayah lain. Langsung ke pantai Batu Bulan. Iya. Oke? Oke, oke. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur. Mengenai struktur laporan hasil observasi. Strukturnya ada tiga. Tadi sesuai dengan penjelasan Miss bahwa teks laporan observasi harus disusun secara sistematis. Artinya ketiga hal ini ada, tapi ada nanti yang enggak wajib ada. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa ini pernyataan umum? Pernyataan itu berisikan gambaran secara umum. Ini masih gambaran umumnya saja. Belum secara detail. Di mana ini berisikan boleh definisi. Apa itu definisi? Apa definisi? Apa? Apa definisi? Arti atau pengertian. Lalu ada keterangan umum tentang objek yang dilaporkan. Ini bisa berisi nama latinnya apa, asal-usulnya apa, kelasnya, informasi tentang hal yang dilaporkan. Oke? Jadi boleh di sana kalian buat pengertiannya. Lalu kalau contohnya tentang wisata di mana letaknya, asal-usulnya, dan lain sebagainya. Itu yang kalian buat di pernyataan umum. Yang kedua di deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini diberisikan perincian hal-hal yang dilaporkan. Nah kalau kalian mau membuat, berarti di sini kalian deskripsikan, kalian gambarkan mengenai objek yang ingin kalian laporkan. Contohnya kalau dia berbicara tentang binatang, maka kamu secara fisik kamu sebutkan ciri-cirinya, habitanya, makanannya, perilakunya, itu kamu muat. Jadi secara jelas apa-apa saja yang terdapat pada objek tersebut. Oke? Kalau contohnya tentang tumbuhan, hidup di mana, ciri-ciri fisiknya seperti apa, akarnya, bunganya, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Berarti binatang itu kalau misalkan binatang itu ciri-ciri khususnya gitu boleh, Mas? Iya. Itu malah lebih bagus. Kalau bisa kamu membedakan yang menjadi ciri khas dari objek tersebut. Yang kalian teliti. Bung Lon melakukan mimikiri sesuai dengan warna yang dia, apa, sesuai warna yang dia sekarang. Misalkan dia, misalkan dia nambah biru, dia biru gitu. Iya, benar. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini boleh ada, bisa juga enggak ada. Ini boleh ada, boleh enggak. Yaitu kesimpulan itu adalah ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Oke, sejauh ini apakah Anda mengerti anak-anakku? Mengerti, ada pertanyaan? Ada. Tidak, Miss. Yang lainnya? Tidak, Miss. Ada yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Oke. Sebentar, Miss cek dulu. Oke. Oke, sejauh Miss meringkas kembali dan mengatakan kembali tentang LHO, apakah kalian sudah paham? Paham, Miss. Nah, hari Rabu kita akan fokus pada kisi-kisi dan beberapa soal yang akan Miss cek dulu. Kemis, Miss. Eh, Rabu. Eh, Kemis. Kemis. Kamis kita ya? Oh iya, iya. Kemis. Maaf, maaf. Hari Kamis ya. Jadi, hari Kamis kita akan fokus pada pembahasan kisi-kisi dan juga mengenai soal-soal pas. Jadi, silakan kalian nanti baca kisi-kisi yang di-share oleh wali kelas. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada saat kegiatan pembelajaran. Oke? Miss itu ulangannya 40 soal nanti. Iya, 40 soal pilihan berganda. Pilihan ganda. Oke. Lalu selanjutnya mengenai kaida kebahasaan. Sebentar. Kaida kebahasaan teks laporan hasil. Maaf, maaf ini salah. Misalnya, misalnya, ngedit pakai kanva. Jadi, bahasa Inggris di sini. Mis lupa cek yang bagian bawah ini. Padahal yang lain, mis. Lihat kemarin, tidak ada masalah lagi. Oke. Taida kebahasaan menggunakan yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Seperti dengan hal yang Miss sampaikan pada ciri-ciri bahwa, pada struktur ya, ada definisi. Nah, definisi itu ditandai dengan adanya kata merupakan. Sebentar, Miss sampaikan dulu. Merupakan, apa lagi? Yang bisa untuk mendefinisikan. Ada, adalah, ialah, dan lain-lain. Oke. Paham? Jadi, untuk kata-kata definisi, pasti ada kata ini. Merupakan, adalah, ialah, salah satu saja. Lalu, memiliki, menggunakan data atau angka. Seperti yang sudah disampaikan, tadi si Meta bertanya. Nanti boleh kamu cantumkan data di sana. Data berupa apa? Boleh angka. Angka itu, contohnya, kamu katakan berapa kilometer. Terusak jalannya. Itu bisa angka. Nanti kamu ukur sendiri, berapa kilometer, kira-kira. Kedalamannya berapa. Jalan yang rusak itu. Dan lain sebagainya. Atau bisa juga data dalam bentuk pendapat oleh badan-badan tertentu. Bukan pendapat melalui orang ya. Kalau pendapat orang nanti menjadinya argumentasi. Karena pendapat orang belum tentu uji kebenarannya ada. Tapi kalau badan-badan tertentu, nanti badan geologi. Badan observasi hewan dan lain sebagainya. Atau mungkin badan yang mengurus bagian jalan. Jalan raya dan lain sebagainya. Oke. Lalu ada angka. Angka tadi seperti yang sudah Miss bilang. Boleh tanggal kejalaman rusak. Jalannya berapa. Lebarnya. Lalu pada tanggal berapa. Itu bisa dijadikan data berupa angka. Paham? Oke. Selanjutnya adalah kalimat simple. Kalimat simple ini setidaknya memiliki S plus P. Kalau kompleks dia setidaknya S-P-O-K atau S-P-P-L. S-P-P. P-P. 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 Plus K. Oke. Paham ya? Subject predikat sudah lah ya. Sudah mengerti anak-anak semua ya. Ya kan? Subject predikat. Subject predikat objek keterangan. Subject predikat pelengkap keterangan. Oke? Ada pertanyaan di sini? Atau ada yang tidak tahu apa itu subject, apa itu predikat? Tahu? Wih, dimana suara kalian saudara? Mana suaranya? Halo, mis? Halo, mis? Halo, mis? Halo, mis? Paham? S-P-O-K sudah pernah? Oke. Jadi kalau kalimat simple itu subject predikat. Tapi kalimat kompleks itu ada S-P-O-K, ada subject predikat, pelengkap, dan keterangan. Lalu menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Siapa masih ingat apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Konjungsi itu artinya apa? Kata penghubung, mis? Iya, benar. Kata penghubung. Contoh kata penghubung. Lalu kemudian, pemajika, kalau, atau, dan, dan lain-lain. Masih banyak ya. Setelah itu, kemudian, selanjutnya. Nah, itu adalah kata-kata penghubung. Paham? Oke, menggunakan sinonim. Sinonim di sini bukan persamaan kata, lebih ke makna. Ada antonim, mulai itu makna. Persamaan kata, contohnya kamu mau katakan, tolong dibawakan buah tangan. Buah tangan artinya adalah? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Contohnya, dia, kami menemukan seorang panjang tangan. Apa artinya panjang tangan? Apa panjang tangan? Artinya? Panjang tangan. Artinya apa? Artinya? Suka yang mencuri, mis. Suka mencuri. Iya, suka mencuri. Oke. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau lawan kata, contohnya tulisannya seperti cakar ayam. Tulisannya bagus seperti cakar ayam. Ayam cakar. Artinya lawannya, makna lawan lain. Ya? Oke. Ayam cakar. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silakan open kameranya. Tidak, miss. Tidak ada pertanyaan. Silakan semua pen kameranya. Ada. Oke, gimana anak-anak ini semua? Apakah kalian masih ada? Masih ada, miss. Oke, ada di sini. Oke, ayo silakan open kameranya. Oke. Baik, anak-anak. Perhatikan kalau miss besok hari kamis fokus pada PAS, maka bisa jadi untuk semester ini pembelajaran dan materi kita sampai di sini. Oke? Memang karena waktu kita ada libur, ada juga kegiatan-kegiatan sekolah, akhirnya harusnya kita pada tahap pembuatan. pembuatan LHO. Tapi karena memang pandemik juga miss tidak menyarankan untuk kalian melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung. karena enggak mungkin kalian membuat LHO mengenai rumah kalian, kan? Itu mendeskripsikan jadinya. Kalau LHO kalian harus pengamatan. Jadi miss tidak pada pembuatan LHO. Jadi jangan nanti ada pertanyaan-tanya, kok enggak ada sih tugas kami, padahal pengen membuat LHO gitu. Ada di sini yang pengen membuat LHO? Miss kan kebetulan saya kemarin pergi jalan-jalan. Saya menantang diri mau buat LHO gitu. Enggak ada ya. Tapi kalau kalian lihat-lihat, LHO itu hampir sama dengan deskripsi. Bedanya hanya pada jangan melebih-lebihkan. Harus sesuai fakta. Oke? Kurang lebih hampir sama. Lalu miss ingatkan, waktu itu kan miss sudah sampaikan kepada anak-anak bahwa kegiatan lomba kita bulan bahasa itu berhubungan dengan penilaian kalian. Maka anak-anak yang merasa belum mengirimkan video pembuatan visi dan teks visinya, silakan dikirimkan. Miss kasih kesempatan masian. Silakan dikirimkan kalau kamu pengen tuntas. Tapi kalau kamu pengen remedial boleh. Miss beri kalian kewenangan. Kalau mau dikerjakan boleh, kalau enggak dikerjakan boleh. Miss mau lihat sejauh mana kamu bertanggung jawab. Oke? Oke anak-anak ada pertanyaan? Boleh, tentang apa saja boleh. Tapi jangan status miss yang kamu tanya ya. Miss statusnya apa miss? Oke ada pertanyaan? Miss status itu apa? Status itu berbicara identitas. Tapi biasanya gini, orang kalau kita kan statusnya apa gitu. Pasti jatuhnya ke jumlah berpacaran. Padahal status itu enggak bicara tentang itu. Bisa juga statusnya apa? Belajar. Statusnya apa? Pengajar gitu. Kalau kamu buka KTP-nya orang tuamu, ada di sana status berkeluarga. Ada status masih mahasiswa. Itu mengenai status ya. Identitas. Ada lagi? Mis enggak jalan-jalan mis. Hah? Mis enggak jalan-jalan pas tiduran. Oh, miss kemarin tuh kebetulan pergi ke Jogja karena miss mau ambili jasa. Kapan miss? Kapan? Pas libur galungan. Kok bisa pergi? Maksudnya kok bisa pergi lewat pasawat? Enggak miss, naik bis. Tapi tetap pakai protokol kesehatan ya. Lama enggak miss? Seminggu doang. Enggak maksudnya naik bisnya tuh ke sana. Lama. Sakit badan. Satu hari. Berangkat dari sini jam sembilan pagi, nyampe di sana jam lima pagi. Ya kurang lebih dua belas jam ya. Wow, lama juga ya miss? Iya. Makanya. Soalnya ijazah miss sudah hampir satu tahun di sana ketahan. Di kampus. Takutnya miss nanti digigit tikus ijazah miss. Oke, ada lagi? Boleh tanya apa saja? Selagi ada waktu untuk kita. Ada? Ada lagi? Ini ada waktu kita empat menit. Apakah sampai empat menit atau boleh kita akhiri lebih awal? Kerjasama. Boleh? Tidak boleh? Boleh miss. Boleh. Yang lainnya? Cuma empat menit lagi. Eh, tiga menit lagi. Aduh, jamnya miss ini? Aduh, jamnya miss ini? Kita akan coba dibaca-baca kisih-kisihnya. Supaya kita boleh bahas ya. Oke, sampai ketemu. God bless you. God bless you. Rasi miss. Selamat-sama. Makasih miss. Sama-sama. Makasih miss. Ya. Selamat siang, anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara miss yang jelas? Selamat siang. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara miss yang jelas hari ini? Sudah. Sudah, miss. Baik, kalau sudah. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya ya. Nah, silakan diaktifkan dulu kameranya, anak-anak. Ben, Stefan, Divania, Toby, Wilson, Jevo, Alessia, Jemima. Silakan diaktifkan dulu kameranya ya. Oke. Baik, di sini ada Jemima. Jemima sudah konfirmasi terkait kendala kameranya ya. Yang lainnya silakan diaktifkan dulu. Toby, Wilson, Jevo. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Nah, untuk hari ini. Komisial bisa bantu Miss Wimpindo, anak? Bisa, miss. Bisa. Silakan, Komisial. Dan isu, hari ini kami mau belajar fisikanya. Maka memang merujakan kuis. Semoga kami dapat menerima kuis dengan baik dan muka seling-baik kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Homie Shell. Nah, anak-anak. Baik, terima kasih, Tamira, untuk konfirmasinya. Nah, miss absent dulu ya. Untuk siswa yang misalkan namanya, silakan jawab hadir. Yang pertama, Alessia. Alessia, bisa mendengar suara, miss? Alessia. 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 Baik, selanjutnya. Nema. Hadir, miss. Hadir ya. Ben. Hadir, miss. Selanjutnya, Clara. Hadir, miss. Hadir ya. Kemudian, Clarence. Hadir, miss. Hadir ya. Baik, untuk Wilson, sudah konfirmasi terkait kendala kameranya. Selanjutnya, Temira. Temira, jika bisa mendengar suara, miss. Bisa berikan reaksinnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Toby. Hadir, miss. Hadir ya. Selanjutnya, Divania. Ya, miss. Hadir. Baik, selanjutnya, Gabriel. Hadir, miss. Kemudian, Hana Putri. Hadir, miss. Selanjutnya, Homie Shell. Hadir, miss. Hadir ya. Wilson. Wilson. Bisa mendengar suara, miss, Wilson? Wilson, jika bisa mendengar suara, miss. Bisa berikan reaksinnya, nak? Ya, miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya, Wilson. Selanjutnya, Jemima. Hadir, miss. Selanjutnya, Jennifer. Hadir, miss. Kemudian, Jevo. Hadir, miss. Hadir ya. Selanjutnya, Levi. Hadir, miss. Kemudian, Meta. Hadir, miss. Kemudian, Stefan. Hadir, miss. Hadir ya. Nah, anak-anak, apakah ada di antara kalian yang namanya belum disebutkan? Tidak. Sudah semua ya. Nah, kalau begitu, untuk hari ini, miss akan fokuskan ke pembahasan kisi-kisi PAS ya. Nah, untuk pembahasan kisi-kisinya, di sini ada dua sesi ya. Sesi pertama, miss akan bacakan kisi-kisi PAS-nya. Kemudian, kita akan latihan soal. Latihan soal untuk persiapan PAS. Nah, anak-anak, untuk kisi PAS fisika, apakah sudah dibagikan oleh miss Diani? Sudah ya. Nah, sudah sempat dibaca belum kisi-kisi PAS-nya? Belum? Baik, kalau belum, kita baca bersama ya. Nah, anak-anak, apakah sudah semuanya bisa melihat slide yang mislayangkan hari ini dengan jelas? Sudah, miss. Sudah. Baik, nah, untuk mata pelajaran fisika, PAS-nya digabungkan dengan mata pelajaran IPA nanti ya. Nah, di jadwal hari apa? Hari selesai, anak ya. Untuk IPA-nya. Nah, jadi nanti soal IPA dan fisika, totalnya ada 30 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit. Di mana 15 soal itu diambil dari mata pelajaran fisika, dan 15 soal lagi dari mata pelajaran IPA. Nah, untuk fisika, kalian fokus di bab suhu dan pemuayan ya. Karena miss ambil bab tersebut untuk materi PAS nanti. Nah, di sini ada beberapa kisi-kisi. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis termometer. Nah, ini miss ambil dari soal-soal kuis pertama dan kedua nanti. Jadi, nanti kalian bisa latihan soal dengan mempelajari kuis satu, kuis dua. Yang berhubungan dengan termometer. Masih ingat jenis-jenis termometer, anak-anak? Kristal cair. Iya, ada kristal. Iya, ada kristal cair, ada digital ya. Ingat ya, digital itu berhubungan dengan termokopo. Kristal cair yang bisa berubah warna. Lalu ada termometer secair kan, yang terbuat dari air raksa dan alkohol. Nanti dipelajari ciri-cirinya ya. Karena itu nanti akan bisa keluarkan di PAS. Nah, nanti soal berkaitan dengan termometer ada tiga ya. Nah, nanti kita latihan soal di kuis yang sudah miss sediakan. Kemudian di sini ada menentukan konversi suhu. Dari Celsius ke Kelvin berapa? Dari Kelvin ke Reamur berapa? Nanti di sana ada lima soalnya. Jadi, yang paling banyak itu konversi suhu. Jadi, silakan dipelajari. Boleh belajar dari tabel. Boleh belajar dari rumus sederhana. Nah, saran dari miss. Miss rekomendasikan untuk menggunakan rumus sederhana. Karena kalau kalian menggunakan tabel, itu menghafal. Kalau menghafal, nanti kalian bisa cepat lupa. Jadi, gunakan yang sederhana ya. Sederhana bisa digunakan untuk semua rumus. Jadi, tidak perlu banyak mengingat rumus. Cukup satu saja. Nah, nanti juga akan miss sediakan contoh soal untuk kalian latihan di konversi suhu. Nah, anak-anak ingat ya. Suhu mutlak itu adalah Kelvin. Suhu mutlak satuannya Kelvin. Karena nanti di soal PAS, akan ditanyakan suhu mutlaknya berapa. Nah, selanjutnya mengidentifikasi contoh-contoh fenomena berkaitan dengan pemuayan benda. Miss. Ada yang ditanyakan? Bisa diulang suhu apa yang ditanyain? Baik. Suhu mutlak ya. Suhu mutlak. Suhu mutlak itu Kelvin satuannya. Nanti miss sediakan latihan soalnya. Ya. Berarti kalau ditanyakan suhu mutlak, itu yang ditanyain Kelvin ya? Iya. Yang ditanyakan adalah satuan dalam skala Kelvin. Tapi Kelvin tidak boleh ada derajatnya. Karena Kelvin yang Kelvin. Iya. Jadi, ingat ya Kelvin tidak ada derajatnya. Nah, selanjutnya. Miss lanjutkan ya. Mengidentifikasi contoh-contoh fenomena berkaitan pemuayan benda. Kalian kan sudah membuat powerpoint-nya ya. Jadi, contoh pemuayan sat padat bagaimana? Pada saat cair apa saja contohnya? Pada saat gas apa saja contohnya? Nah, selanjutnya untuk contohnya itu ada dua soal. Jadi, nanti silakan dipelajari lagi penerapannya. Nah, ini juga menjelaskan penerapan konsep pemuayan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Miss sudah pernah menjelaskan mengapa botol air mineral itu dibuat tidak penuh, kan? Ada yang masih ingat? Mengapa botol... Karena airnya bakal memuayan, Miss. Iya. Iya, airnya bakal memuayan. Nanti kalau misalkan diisi penuh bisa pecah botolnya. Iya, ya. Atau botolnya rusak. Iya, betul sekali. Mata dan klerensi ya. Anak-anak yang lain ingat ya, botol air mineral dari pabrik itu tidak diisi penuh. Karena koefisien muai secair lebih besar dibandingkan koefisien muai dari plastik atau wadahnya. Ya, itu adalah alasannya. Nah, selanjutnya menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan panjang yang mengalami pemuayan. Jadi nanti akan ditanyakan, apabila perubahan suhunya semakin besar, kira-kira perubahan panjangnya bagaimana, anak-anak? Semakin besar atau semakin kecil perubahan panjangnya? Semakin panjang. Semakin panjang. Ya, ingat ya. Perubahan suhu sebanding dengan perubahan panjang. Semakin besar perubahan suhunya, maka perubahan panjangnya semakin besar juga. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Itu nanti dua soal. Ini yang tentang yang pemuayan panjangnya yang setiap satu derajat Celcius itu ya? Iya, pemuayan panjangnya. Nanti juga ada. Semakin besar suhunya, semakin besar juga perubahan panjangnya. Nah, selanjutnya menentukan panjang akhir benda setelah mengalami pemuayan. Ya, nanti gunakan rumus LT. LT sama dengan yang itu. Masih nggak tidak, anak-anak? Ya, Miss. Miss, nanti yang itu boleh dijelaskan ulang nggak, Miss? Soalnya. Boleh. Nanti kita jelaskan, Miss jelaskan ulang. Dan juga nanti juga kita latihan soal dulu ya. Nanti latihan soal dulu, baru Miss jelaskan. Panjang akhir benda ya? Iya. Nanti selanjutnya ada menentukan perubahan luas. Ya, perubahan luas benda setelah mengalami pemuayan. Ini juga sudah Miss jelaskan. Anak-anak bisa buka PowerPoint yang sudah Miss sediakan di LMS. Di sana sudah ada rumusnya. Ya. Nah, sampai di sini untuk kisih-kisihnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak. Ini kan sudah ada di PowerPoint-nya, Miss. Iya, semuanya sudah Miss sediakan di PowerPoint ya. Nah, untuk hari ini kita akan latihan soal ya, seperti simulasi untuk PAS-nya. Nah, jadi di sini Miss akan mengajak kalian mencoba soal pada bagian identifikasi jenis termometer, kemudian mengidentifikasi contoh fenomena berkaitan pemuayan, menentukan suhu suatu benda berdasarkan konversi suhu, kemudian menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan panjang, serta menentukan panjang akhir benda setelah mengalami pemuayan. Jadi, silakan dibuka dulu LMS-nya, anak-anak. Dibuka dulu. Miss, yang panjang akhir bendanya itu coba dijelaskan lagi, Miss. Baik, untuk panjang akhir bendanya perlu dijelaskan dulu? Iya, Miss. Baik, kalau perlu sebentar ya. Miss, buka dulu. Ini nanti ditulis enggak, Miss, caranya? Iya, ditulis ya. Nanti ada lima soal pilihan ganda, dua soal itu ditulis caranya lalu dikumpulkan ya. Untuk kuis hari ini. Yang itu ya? Yang konversi suhu sama yang panjang akhir bendanya? Iya. Sebentar Miss jelaskan dulu untuk pemuayan panjang. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Cara nulisnya, Miss. Baik, untuk cara menulisnya ya. Nanti di penyelesaiannya buat diketahui, ditanya, kemudian rumus, hasil, dan juga satuannya. Nah, anak-anak, sudah semuanya dapat melihat powerpoint yang mistayangkan? Sudah, Miss. Sudah. Bisa diulangi? Bisa. Sudah bisa ya. Nah, ini anak-anak ya. Ini adalah rumus untuk menentukan perubahan panjang. Jadi, ingat ya, delta segitiga ini dibacanya delta. Delta itu menyatakan perubahan. L menyatakan panjang ya, diambil dari length. Jadi, perubahan panjang dapat kalian ukur atau dapat kalian hitung dengan rumus pertama ini. Alpha dikali L0 dikali delta T. Alpha, ini kita bacanya alpha ya. Alpha ini adalah koefisien muai panjang bahan. Sudah? Nah, L0, L ini panjang, L0 itu mula-mula. Jadi, L0 adalah panjang mula-mula sat. Selanjutnya, ada delta T. Ingat, delta segitiga ini dibaca delta itu perubahan T suhu. Jadi, perubahan suhunya. Nanti di soal tidak akan langsung diberikan delta T-nya langsung. Tapi, pasti diberikan T1-nya berapa. T2-nya berapa. Kalian harus cari dulu delta T. Baru bisa dimasukkan ke rumus. Cara mencari delta T, rumusnya T akhir atau T2 dikurangi T awal. Nah, kalau misalnya T1-nya 25 derajat Celcius. T akhirnya 125 derajat Celcius. Delta T-nya berapa, anak-anak? Ada yang tahu? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Iya, 100 derajat Celcius ya. 125 kurang 25. Nah, itu untuk mencari perubahan panjang. Kalau diminta perubahan panjang. Nah, kalau diminta panjang akhir, gunakan rumus kedua ini ya. L-T. L-T menyatakan panjang akhir. Rumusnya adalah L0 dalam kurung. Satu ditambah alfa dikali delta T. Nah, untuk perhitungannya, anak-anak ingat ya. Kalimat kalibataku. Tapi yang paling penting, yang paling awal adalah dalam kurung. Jadi, kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Baru nanti dikerjakan kalinya, bagi dan juga tambah kurangnya. Nah, misalnya ya. Misalnya, suatu besi ya. Alfanya diketahui nilainya 2 per derajat Celcius. Ini contohnya. Padahal sebenarnya alfa 2 ini tidak ada ya. Harusnya 0, sekian. Nah, kemudian suhunya ya. Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Lalu, suhu akhirnya adalah 125 derajat Celcius. Lalu, panjang awal dari logam diketahui 10 cm. Yang ditanyakan adalah, berapa panjang akhirnya? Nah, cara mencari gunakan rumus kedua. L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Ingat, anak-anak. Kerjakan dalam kurung dulu. L0-nya dimasukkan nilainya 10 cm. 1 ditambah alfa kali delta T. Alfanya 2. Perubahan suhunya 100. Nah, anak-anak ingat ya. Kerjakan dalam kurung dulu. Oke. Kerjakan dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung kalian perhatikan. Di sini ada dua jenis operasi hitung. Ada tambah, ada kali. Mana lebih dulu dikerjakan? Tambah atau kali? Kali, Miss. Kali. Kali ya. Jadi, 2 x 100 dulu. Sama dengan 10 dalam kurung. 1 ditambah. 2 x 100, 200. Ya. 200. Nah, baru hasilnya ini ditambahkan dengan 1. 200 tambah 1 berapa, anak-anak? 201. 201. Ya, 201. Nah, baru sekarang dikalikan dengan yang di luar kurung. 201 x 10 berapa? 2010. 2010. Satuannya. Kalau panjang mula-mulanya cm, berarti panjang akhirnya juga cm. Kalau meter, 2 meter. Iya. Kalau panjang mula-mulanya kalian masukkan meter, berarti nanti akhirnya juga meter. Tidak maksudnya? Iya. Nulis diketahuinya, Miss. Coba soal sebelahnya itu, Miss. Coba ditulis ulang lagi. Mencari diketahui, ya. Diketahui. Titik 2. Yang pertama, alpha. Alpha-nya diketahui misalnya 2 per derajat. Celsius. Ada satuannya. Kemudian T1, T awal. Itu nilainya 25 derajat Celsius. Lalu T2 itu 125 derajat Celsius. Lalu ada L0, itu 10 cm. Nah, kalau sudah semua kalian tuliskan. Lalu buat ditanya. Ditanyanya apa? LT. Titik-titik. Baru mulai kerumus. Jadi, ini langkah pertama. Langkah kedua ditanya. Langkah ketiga, rumusnya. LT-nya ditulis ulang lagi sama dengan titik-titik. Baru ya ditulis rumusnya. Iya, baru tulis rumusnya. Sampai di sini sudah jelas. Untuk cara mencari pemuaian panjang. Miss, bisa diganti enggak warnanya biar kelihatan? Warnanya tulisnya banyaknya. Sebentar. Tulisnya gitu aja, Miss, boleh? Iya, boleh. Seperti itu saja. Nah, di sini... Jadi, nanti pakai jadi juga? Boleh. Boleh juga tidak. Atau enggak usah? Tidak usah, ya. Kalau mau isi jadi juga tidak apa. Kalau cuma jawabannya dikasih dari setua miring, gitu. Boleh. Jadi, nanti sesuai sekreatif kalian ya. Asalkan ada diketahui, ditanya, rumus, dan juga hasil yang tepat. Beserta satuannya. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi tidak, anak-anak? Untuk... Yang bisa, yang mau screen shot. Mau screen shot. Baik. Anak-anak yang lain, silakan difoto dulu ya. Karena nanti Miss akan berikan soal yang sama di quiznya. Ini yang panjang akhirnya ya, Miss? Iya, ini panjang akhir ya. Nanti kalau masih ada waktu setelah quiz, kita coba cari perubahan luas ya. Berarti panjang... Berarti ini soalnya nanti di latihan dolar panjang akhirnya juga. Iya, panjang akhir ya. Berarti delta... Eh, LT ya berarti ya. LT. Nah, bagaimana? Sudah semua selesai memfoto? Yang Miss tulis ini boleh kan? Boleh. Boleh diikuti ya. Boleh difoto dulu. Untuk dijadikan acuan dalam menjawab soal nomor lima nanti. Miss. Iya. Berarti yang rumus kedua itu dipakai kalau nyari panjang akhir. Kalau yang pertama itu dipakai buat nyari apa, Miss? Yang pertama digunakan untuk mencari perubahan panjangnya. Jadi kalau nanti di soal ditanyakan perubahan panjangnya berapa, gunakan rumus pertama. Kalau panjang akhir, gunakan rumus kedua. Berarti kita yang ini sekarang panjang akhir ya? Iya, panjang akhir ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan, anak-anak, untuk rumusnya? Tidak, Miss. Tidak ada. Sudah semua memfoto jawaban yang Miss berikan? Sudah, Miss. Sudah. Sudah bisa, Miss. Tutup ya? Nah, anak-anak sekarang silakan dibuka dulu LMS-nya. Kita latihan soal untuk persiapan PAS ya. Ini dinilai nanti. Ini dinilai ya. Nanti akan Miss masukkan ke daftar nilai. Jadi silakan dibuka dulu LMS-nya. Sudah semuanya bisa membuka LMS hari ini? Iya. Sudah ya. Nah, sekarang silakan dibuka pada bab suhu dan perubahannya. Ya. Di sana ada kuis 2, 16 November 2021. Silakan diklik di sana. Nah, di sana ada lima soal pilihan ganda. Nah, dari lima soal ada dua soal nih. Dua nomor 2 dan nomor 5 itu soal hitungan. Ya, dicatat dulu. Soal nomor 2 dan nomor 5 itu soal hitungan. Nah, khusus untuk soal hitungan. Kalian buat penyelesaiannya pada bagian penyelesaian kuis 2. Jadi dikumpul penyelesaiannya untuk soal nomor 2 dan 5. Nanti isi sertakan, diketahui, ditanya, serta rumus, serta jawaban untuk soal nomor 2 dan 5. Nah, untuk waktu pengerjaannya adalah 30 menit dari sekarang. Nah, jadi sekarang pukul 12.04. Berarti nanti selesainya pukul 12.35. Jadi silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada soal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke Miss ya. Miss, yang konversi suhu itu pakai yang itu ya Miss ya? Yang pakai tabel biasa itu ya Miss ya? Eh, kok pakai tabel? Pakai rumus singkat itu ya Miss ya? Iya. Boleh gunakan tabel, boleh gunakan rumus singkat. Nanti saat PAS gunakan rumus singkat ya, supaya kalian tidak perlu melihat tabel lagi. Oh kan, tidak dikumpulkan nanti pas PAS ya? Iya, tidak dikumpul untuk penyelesaiannya. Tapi kan nanti supaya kalian bisa jujur ya, kan kalau lihat tabel kan lihat buku namanya itu. Kalau misalkan rumus singkatnya itu yang diketahui, ditanya apa, jawabnya rumusnya C sama dengan R contohnya gitu Miss. Terus lanjut. Rumus singkatnya anak-anak masih ingat tidak? C per 5 sama dengan R. Masih Miss. Masih ingat, yang itu ya digunakan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak untuk kuis hari ini? Tidak ada? Baik, dilanjutkan ya untuk pengerjaannya. Yang K plus 7, 2, 7, 3, per 5 ya Miss ya? Iya, yang itu ya. Baik, dilanjutkan ya.